Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Anak-anakku kelas 8 SMPIT Darul Quran Yang Pak Mutakin banggakan Buji syukur Alhamdulillah Kita masih bisa bertemu kembali Pada pelajaran mata agama Maaf pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Yang hari ini akan kita lanjutkan Tentang bab yang ketiga Yang ini jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Namun alangkah baiknya Sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan Warasula Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Waj'alni min ibadika salihin Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anak Sebelum kita Mengawali pelajaran Dan memulai pelajaran Seperti biasa Pak Mumulakin selalu mengingatkan kepada anak-anak Untuk selalu menjaga kesehatan Dengan rajin mencuci tangan Jangan lupa Tidak keluar rumah Kecuali Dalam kondisi yang penting Dan tetap memakai masker Serta menjaga jarak Semoga kita senantiasa Diberikan perlindungan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Nah Anak-anak Sekarang kita masuk pada Macam-macam sujud Yang kedua Yang pertama kita sudah membahas Tentang sujud syukur Sekarang yang kedua kita membahas Tentang sujud sahwi Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah Sujud yang dilakukan Karena lupa Atau raku-raku Di dalam solat Sedangkan Dasar hukum dari sujud sahwi Adalah sunnah Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad S.A.W An-Abi Said Al-Hudri Radiyallahu An-Qal Kalan Nabi S.A.W Ida syakka ahadukum Fi solatihi Falam yadri Kam sallah Yang artinya Dari Abu Said Al-Hudri Radiyallahu An Semoga Allah Meridoinya Berkata Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Apabila Salah seorang Dari kamu Ragu Dalam melaksanakan Solat Ia sudah Mengerjakan Tiga Atau Empat rokaat Maka Hendaklah Dihilangkan Keraguan itu Dan diteruskan Solatnya Menurut Yang Diakini Kemudian Hendaklah Sujud dua kali Sebelum salam Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Imam Muslim Sekarang Apa saja Yang menjadi Penyebab Sujud sahwi Yang pertama Adalah Lupa Meninggalkan Salah satu Rukun Jadi kalian Ketika Solat Lupa Meninggalkan Rukun Solat Yang 17 Entah itu Lupa Ruku Entah itu Lupa Sujud Dan sebagainya Kemudian Yang kedua Lupa Atau Raku Jumlah Rukaat Solat Kalian Solat Duhur Di tengah-tengah Solat Kalian Lupa Saya tadi Sudah dapat Tiga Rukaat Atau Empat Rukaat Kemudian Yang ketiga Lupa Membaca Doa Kunud Ada Sebuah Catatan Bagi Yang Membiasakan Seperti kita Anak-anak SMPT Darul Quran Yang Mengikuti Kebiasaan Nahdiin Yang ini Mengelaksanakan Kunud Maka ketika Solat subuh Kok tiba-tiba Kalian lupa Nah Maka Disunahkan Untuk melaksanakan Sujud Jahwi Sebelum Kalian Melaksikan Salam Kemudian Yang keempat Lupa Melaku Bud Awal Seperti Solat Maghrib Solat Isha Solat Duhur Solat Ashar Di Rukaat Kedua Kalian Entah Ingat Tugas Entah Ingat Apa Saja Tiba-tiba Pas Solat Di Rukaat Kedua Langsung Kalian Bangkit Allahu Akbar Lupa Tidak Melakukan Tashahud Awal Bagaimana Caranya Langsung Melanjutkan Solat Nanti Di akhir Solat Sebelum Salam Jangan Lupa Untuk Melakukan Sujud Sahwi Yang Kelima Kelebihan Atau Kekurangan Jumlah Rukaat Nah Sedangkan Tata Cara Sujud Jahwi Yang Pertama Adalah Setelah Selesai Membaca Tahiyyat Akhir Kemudian Kalian Baca Solawat Dan Sebagainya Sampai Langsung Sujud Laki Dengan Membaca Subhanaman Layanamu Walayas Hu Yang Artinya Maha Suci Allah Yang Tidak Pernah Tidur Dan Tidak Pernah Lupa Maha Suci Allah Yang Tidak Pernah Tidur Dan Tidak Pernah Lupa Kemudian Yang Kedua Bangun Dari Sujud Disertai Dengan Takbir Tadi Sujud Yang Pertama Bangun Allahu Akbar Kemudian Duduk Sebentar Lalu Sujud Laki Yang Kedua Allahu Akbar Sujud Laki Membaca Doa Yang Sama Subhanaman Layanamu Walayashu Subhanaman Layanamu Walayashu Subhanaman Layanamu Walayashu Boleh Satu Kali Boleh Tiga Kali Setelah Itu Kemudian Duduk Kembali Allahu Akbar Tidak Usah Membaca Tahiyyat Akhir Lagi Tapi Langsung Diakhiri Dengan Salam Menoleh Ke Kanan Dan Kekiri Nah Untuk Lebih Jelasnya Perhatikan Dan Simak Video Berikut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Anak-anak Semoga Kalian Memahami Tentang Sujud Sahwi Dan Kalian Bisa Mempraktekan Di rumah Sekarang Yang Kelima Yaitu Hikmah Dari Sujud Sahwi Apa Hikmah Atau Manfaat Dari Sujud Sahwi Yang Pertama Adalah Manusia Tidak Boleh Berperilaku Sombong Dan Angkuh Kenapa Karena Manusia Adalah Tempatnya Salah Dan Lupa Yang Kedua Mau Mengakui Kesalahan Dan Tidak Perlu Malu Jadi Mau Dan Tidak Malu Yang Ketiga Segera Meminta Maaf Atas Kesalahan Yang Dilakukan Baik Kepada Sesama Manusia Maupun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kepada Sesama Manusia Berarti Diucapkan Saya Minta Maaf Karena Saya Pernah Menyakiti Kamu Pernah Apa Namanya Menjelek Menjelekan Kamu Dan Sebagainya Kemudian Minta Maaf Bada Allah Dengan Cara Beristighfar Dan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Anak-anak Kemudian Yang Ketiga Yakni Sujud Tilawah Pengertian Sujud Tilawah Adalah Sujud Yang Dilakukan Karena Membaca Ayat-ayat Sajdah Dalam Al-Quran Ketika Sholat Maupun Diluar Sholat Dua Sujud Yang Sebelumnya Yakni Sujud Sukur Itu Dilakukan Diluar Sholat Yang Kedua Sujud Sahwi Dilakukan Di Dalam Sholat Nah Yang Ketiga Ini Sujud Tilawah Bisa Bisa Dilakukan Ketika Sholat Maupun Diluar Sholat Dasar Hukumnya Apa Dasar Hukumnya Adalah Sunnah Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam An Ibni Umar Radiyallahu An Kanan Nabiyu Sallallahu Alayhi Wasallam Yak Ra'u Alayna Al-Quran Fa'idha Marro Bisajdah Kabbar Wasajdah Wasajadna Ma'ahu Rawahu Tirmidhi Yang Artinya Diluatkan Dari Ibnu Umar Radiyah Wahuan Ia berkata Pernah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membacakan Ayat Al-Quran Atas kami Maka Apabila Sampai Kepada Ayat Sajidah Beliau Bertakbir Dan Sujud Dan Kami pun Sujud Bersama Beliau Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Sekarang Yang ketiga Sebab-sebab Sujud Tilawah Sujud Tilawah Itu Dilakukan Karena Membaca Atau Mendengarkan Bacaan Al-Quran Yang Menemukan Atau Mendapati Ayat-ayat Sajidah Baik Pada Saat Solat Maupun Diluar Solat Nah Sekarang Kalau kalian Pengen tahu Apa sih Ayat-ayat Sajidah Dalam Al-Quran Itu Kurang lebih Ada 15 Ayat Sajidah Ya Sebagaimana Tabel Berikut Yang pertama Surat Al-A'raf Ayat 206 Kemudian Yang kedua Surat Ar-Wa'udu Ayat 15 Yang ketiga Surat An-Nahl Ayat 49 Dan sebagainya Dan yang terakhir Adalah Surat Al-Alaq Ayat 19 Atau Ayat Yang terakhir Ayat Sajidah Itu Apa Ya Ayat Sajidah Itu Adalah Ayat-Ayat Disitu Yang Biasanya Menceritakan Tentang Keagungan Allah Tentang Kebesaran Allah Yang Biasanya Kita Disuruh Disitu Untuk Melakukan Sujud Seperti Surat Al-Alaq Ayat Yang Terakhir Ayat 19 Kalla La Tuti Huwas Jude Wa Qetarib Nah Itu Adalah Ayat Yang Terakhir Biasanya Di dalam Al-Quran Itu Ditandai Pada Ayat Sajidah Itu Seperti Tanda Gapura Atau Seperti Tanda Apa Ya Mahkota Pada Akhir Ayat Sekarang Sarat Sujud Tilawah Yang Pertama Kalian Harus Suci Dari Hadas Dan Najis Yang Kedua Menghadap Qiblat Dan Yang Ketiga Menutup Aurad Sedangkan Rukun Sujud Tilawah Yang Pertama Adalah Membaca Niat Bagaimana Niatnya Nawah Itu Sujud Tilawah Lillahi Ta'alah Nawah Itu Sujud Dat Dilawah Lillahi Ta'alah Allahu Akbar Itu Kalau Diluar Solat Yang Kedua Takbiratul Ikhram Yang Ketiga Sujud Satu Kali Dengan Diawali Bacaan Takbir Yang Keempat Duduk Setelah Sujud Dengan Tumak Nina Tanpa Membaca Tashahud Dan Yang Kelima Adalah Salam Nah Sekarang Bagaimana Tata Caranya Melaksanakan Sujud Tilawah Ada Dua Cara Yang Pertama Adalah Ketika Diluar Solat Mungkin Kalian Ketika Tadarus Al-Quran Di Masjid Di Musola Atau Di Rumah Membaca Surat Atau Ayat Yang Ada Ayat Sajidah Nasi Itu Bagaimana Caranya Yang Pertama Adalah Berdiri Menghadap Qiblat Kemudian Berniat Melakukan Sujud Tilawah Sambil Baca Niat Tadi Kemudian Takbir Allahu Akbar Setelah Takbir Langsung Sujud Satu Kali Setelah Sujud Membaca Doa Ada Yang Ditambahi Boleh Kemudian Setelah Sujud Satu Kali Kemudian Bangkit Dari Sujud Duduk Sejenak Kemudian Salam Sekarang Yang Kedua Cara Melakukan Sujud Tilawah Ketika Di Dalam Solat Bagaimana Pada Saat Kita Sedang Berdiri Dalam Solat Membaca Ayat Sajidah Atau Imam Membaca Ayat Sajidah Kita Langsung Melakukan Sujud Satu Kali Dengan Membaca Doa Sujud Tilawah Seperti Yang Tadi Kemudian Setelah Melakukan Sujud Tilawah Baru Kita Langsung Berdiri Dan Melanjutkan Solat Kembali Tapi Ingat Sujud Tilawah Di Dalam Solat Ini Biasanya Dilakukan Menjadi Kebiasaan Biasanya Imam Mengumumkan Bapak Ibu Nanti Pada Solat Maghrib Ini Di Rokat Pertama Kita Akan Melakukan Sujud Tilawah Kenapa Agar Jamaah Mengerti Tidak Langsung Imamnya Sujud Yang Belum Tahu Subhanallah Mungkin Imamnya Lupa Jadi Ada Pengumuman Terlebih Dahulu Nah Sekarang Hikmahnya Apa Hikmahnya Sujud Tilawah Adalah Yang Pertama Dijauhkan Dari Godaan Setan Yang Kedua Lebih Menghayati Bacaan Dan Makna Al-Quran Yang Sedang Dibaca Bertambah Keimanan Kita Bertambah Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Membaca Dan Mengetahui Ayat Yang Sedang Kita Baca Dan Yang Ketiga Adalah Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Anak-anak Untuk Lebih Jelasnya Lagi Silahkan Perhatikan Dan Simak Video Berikut Ini Al-Fatih 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 Sebagai Rangkuman Dari Pertemuan Bab Yang Ketiga Tentang Sujud Yang Pertama Sujud Merupakan Suatu Bentuk Kepasrahan Dan Penghambaan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Kepada Allah Sajalah Manusia Itu Boleh Bersujud Yang Kedua Sujud Sukur Yaitu Sujud Yang Dilakukan Ketika Seseorang Memperoleh Kenikmatan Dari Allah Atau Telah Terhindar Dari Bahaya Yang Ketiga Sujud Sahwi Adalah Sujud Yang Dilakukan Karena Lupa Atau Ragu-ragu Di Dalam Solat Sujud Dua Kali Dan Dilakukan Setelah Membaca Tahiyyat Akhir Sebelum Salam Dan Yang Keempat Sujud Dilawah Adalah Sujud Yang Dilakukan Karena Membaca Ayat-ayat Sajdah Di Dalam Solat Maupun Diluar Solat Dan Hukumnya Adalah Sunnah Baik Anak-anak Semoga Pertemuan kita Pada Pagi hari ini Menjadi Pertemuan yang Barokah Untuk itu Mari kita Akhir Dengan Dua Akhir Belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni Astaudi'uka Ma'allam Tanihi Fardudhu Ilayya Indah Hajati Walatansani Ya Rabbal Alamin Terima kasih Apabila ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Clip Whatsapp Dari Pak Mutakin Cukup sekian Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfirullah Wa atubu laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh